Menjadi sebuah keniscayaan, Indonesia berkomitmen untuk mencapai target net zero emission di tahun 2060 melalui dorongan pemanfaatan energi baru terbarukan di tanah air. Salah satu langkah nyata yang dilakukan untuk mempromosikan energi baru terbarukan lebih masif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi kembali hadir dengan program Generation of Renewable Energy Involving Youth Action Academy atau dikenal Guerrilla Academy Batch 6. Program ini digelar sebagai aksi nyata melibatkan generasi muda dalam program transisi energi yang berkelanjutan. Program Guerrilla Academy Batch 6 diikuti oleh 89 mahasiswa dari 45 perguruan tinggi dari total 1.620 pendaftar yang berasal dari 185 perguruan tinggi. Setiap mahasiswa Guerrilla akan dibekali dengan perkulihan lapangan yang setara dengan 20 SKS. Lewat metode team-based project keperusahaan-perusahaan di sektor EBT, mereka akan mempelajari bagaimana transisi energi terus didorong guna mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PLT Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Jisman P. Huta Julu menjelaskan program ini menandakan pemerintah turut melibatkan mahasiswa dalam agenda transisi energi nasional. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemuda dalam menjawab tantangan global terkait perubahan iklim di Indonesia. Jadilah agen perubahan yang berkontribusi secara nyata dalam upaya kita bersama mencapai transisi energi yang berkelanjutan melalui kompetensi yang didapatkan dari program Guerrilla Academy. Kami berharap dengan dukungan dari semua pihak termasuk 18 perusahaan dari institusi di sektor energi terbarukan, Guerrilla Academy akan terus mempersiapkan generasi muda yang berdedikasi dan kompeten, siap menjadi pemimpin dalam upaya transisi energi. PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendik Putri Stekniza menyampaikan bahwa program Guerrilla Academy bertujuan untuk membekali para mahasiswa dengan kompetensi yang kekinian, terutama dalam bidang energi baru dan terbarukan. Kita tahu bahwa transisi energi menuju pada energi yang baru terbarukan, seperti pemakaian esri tenaga surya, panas bumi, tenaga bayu, mikrohidro, biofuel, bioenergi, dan berbagai macam bentuk konservasi energi lainnya, ini merupakan agenda yang sangat penting dan akan menjadi bagian dari ekonomi hijau ke depan. Karena yang sangat penting bagi para mahasiswa yang mungkin di kampusnya belum banyak mengenal program-program terkait dengan energi baru terbarukan, mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang energi baru terbarukan melalui program Guerrilla ini. Salah satu peserta asal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Herlina Febriani, menilai dengan mengikuti program Guerrilla Academy, dirinya dapat berperan serta melalui praktik langsung dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan di berbagai wilayah di tanah air. Dan yang tahun ini, Guerrilla Academy punya inovasi baru, tidak hanya berfokus pada EBT di sektor PLT saja atau surya saja, tetapi kami juga belajar bagaimana potensi di energi bayu, kemudian di sektor juga energi mikrohidro dan sebagainya energi-energi baru terbarukan yang potensial di Indonesia. Senada dengan Herlina, Erlangga Fakih, peserta asal Istitut Teknologi PLN juga merasa sangat bangga mendapatkan kesempatan pada program ini. Erlangga menyatakan kesiapan sebagai perpanjangan tangan Kementerian ESDM untuk melanjutkan perjuangan dalam melaksanakan transisi energi di Indonesia. Oke, setelah lulus dari kegiatan Guerrilla Academy ini, tentu saja harapannya kami dapat memenuhi tujuan dari kegiatan Guerrilla Academy ini, yang dimana kami, para pemuda Indonesia ini, menjadi akselerator dalam kegiatan Guerrilla Academy ini agar tercapainya transisi net zero emission untuk Indonesia lebih baik. Dukungan juga diberikan oleh Lembaga Internasional Amerika Serikat atau USAID. PLT Direktur USAID Indonesia Erin Nicholson menyampaikan, USAID akan mendukung pemerintah Indonesia dalam memberdayakan generasi muda Indonesia untuk mengambil peran serta kepemimpinan mendorong transisi energi di bumi pertewi. The United States believes that young people are key to a sustainable future for all of us and we are glad to continue supporting the Indonesian government and empowering young people with the right skills and knowledge. Dengan kehadiran program Guerrilla Academy, diharapkan akan mampu melahirkan aktivis-aktivis energi bersih atau The Next Clean Energy Activist di kalangan generasi muda serta menjadi salah satu jalan bagi Indonesia dalam mengakselerasi pencapaian transisi energi di tanah air demi menuju Indonesia yang lebih bersih. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia. Terima kasih telah menonton!